Oh kasih, tertulis namamu Di dalam hatiku indah bagai Dewi Halo, malam ini saya ditemenin sama dua orang Yang dua-duanya pernah ngukir sejarah musik di Indonesia Ada Tante Dian, Isesa Sama ada Paul Paul ini putranya dari komposer terkenal di Indonesia Namanya Om Panca Pondak Nah ini putranya Hari ini kita kumpul secara gak sengaja Paul hari ini syuting Tante Dian take vokal Gak sengaja ketemu pas di studionya JK di Musi Jadi pas kebeneran kita jarang ketemu gini ya Tante Momennya jarang jadi Yaudah iseng kita syuting aja yuk Kasih tau Nah ada apa dengan Paul Mungkin nanti di stand by di Youtubenya JK ya Siap Sama di sospetnya Paul Gitu loh Jadi Paul Jadi inget papahnya dia Iya Misalnya kalau kamu udah di surga Amin Amin Jadi sekarang Paul mau lagu apa nih? Ada tiga lagu sih Tante Tiga lagunya itu Satu Adu Rindu Dua Itu Hanya Kau Di Hati Sama Abadi Namamu Di Hatiku Kok lucu gak nyanyi papah kamu ya? Waduh Kalau yang itu Masih belum Menang saya kan Tante Masalahnya Kalau yang itu Tante Iya gak apa-apa Supaya mungkin Jadi ada perbedaan Karakter Jadi nanti Jadi enggak Biarin papah kamu Karakternya Ada di Tante kan? Kamu karakternya Beda lagi Beda lagi Gaya ini Kalau duduknya sama sih Papah kamu Sesuai Sesuai dengan bentuk perut lah Kalau papah kan besar Kurang satu Apa itu? Paul Boromera Aduh Mau Kan kemana-mana Paul Boromera Atau kunci mobil Iya Sama korek Apa Tokai itu Yang kening Aduh Kalau ada itu Ada tiga itu kan Waduh Tapi yang penting Lagu siapapun Ya tetap kita harus Berusaha menjadi profesional Kita harus bisa menjiwai Hidup itu kan Apa ya Beraneka ragam Jadi kita juga harus Mengikuti aja Jadi enggak patokan Kayak Tante juga kan Ya pokoknya kanan-kanan Kiri-kiri Tapi tetap Hati lurus Amin Supaya ada enggak belok-belok Namanya cerdik Seperti ular Tulus seperti merpati Saya aminkan Saya bisa belajar juga Jadi Apa namanya Ya mudah-mudahan Apa namanya Datangnya Paul ke JK Record Jadi satu Apa namanya Kita jadi Ada memori Ke Ke belakang ya Pembaharuan Pembaharuan Jadi tetap kita juga Enggak kehilangan Papa Kamu Papa Ance Karena Papa Ance itu Identik dengan Lagu-lagu Di JK Record itu Udah Luar biasa Sekali Amin Terima kasih Om Panca Tante Dian Namun JK Tapi kita lucu nih Saya mewakili Papa saya Kamu mewakili Papa kamu Tante Dian tetap Tante Dian Saya juga baru tahu Komisian kita ini Generasi kedua Tante Dian Enggak bisa diwakili Sama siapa-siapa Tante Dian Is Tante Dian Gitu loh Iya kan Kalau saya kan Senior udah di atas Iya Ini kontennya Top 3 loh Di Telkomsel Oh iya 6 tahun Ini mau tahun ke 7 Alhamdulillah Jadi Apa namanya Mungkin karena Ya itu Saya orangnya kan Jalan aja Tidak Enggak Enggak yang Harus begini Begitu Enggak Pokoknya kita sama Kan dulu Pak Yudi Terus sempat Sempat Istilahnya Isirat dulu kan JK Lama kan Terus akhirnya Begitu dipegang Sama Yolnyo Yaudah kita sering Diskusi Diskusi Baiknya gimana Yaudah kita jalan aja Gitu loh Jadi Karena Tuhan itu Pasti udah atur Semuanya Kalau kita punya Keinginan Kita keseriusan Udah fokus Kita jalan Yang baik Di jalan yang baik Udah otomatis Nanti Yang atur Tuhan Amin 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 Mudah-mudahan Jalan baru Ini juga hobi Jadi hobi Saya berasa Yaudah Seriusin Pastilah Karena ada Darah seninya Benar Saya pernah rekaman Semata Panya Aku Ngeliatin Duduk Jadi Papa kamu itu Dulu Kalau Ngerekaman Kan Tante tuh Jarang Ada yang nungguin Kan selalu Cuma Papa kamu Disini Jadi Kalau donerin lagu Begini nih Oh iya Saya ingat banget Itu Saya ingat banget Itu Jadi Sampai Nungging Nungging Gitu Kalau Tante nyanyi Ampun deh Mas bilang Kepanca kok gitu sih Nggak Aku lagi Ngeresapin Jadi Sambil Nungging Untung Nggak Naik Kepanca Mixer Soalnya Memang Kalau Misalkan Papa Di Studionya Dia Memang Selalu Juga Kayak gitu Selalu Juga Kayak Gitu Tante Jadi Kalau Misalkan Lagi Saya Masuk Ke Studio Pokoknya Nungging Saya Bingung Papa Lagi Ngapain Tapi Ujung-ujungnya Jadi Lagu Gimana Caranya Saya Bingung Bahkan Saya Baru Tahu Kalau Misalkan Papa Di studio Sini Kayak Gitu Gitu Iya Dulu Nggak Di Sini Di Fluid Kita Rekaman Banyak Di Fluid Jadi Jembatan Tiga Jadi Cuman Gitu Kalau Udah Tante Udah Tix Vokal Gitu 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 Papa Kamu Itu Yang penting Jiwanya Jiwa Kalau Pales Pales Dikit Itu Dia Cuekin Aja Tapi Kalau Jiwanya Dapat Dia Gitu 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 Saya Baru Tahu Makanya Kalau Misalkan Penyanyi Dikasih Lagu Kapance Terus Nggak Ngejiwain Terus Kadang-kadang Ditinggalin Tinggal pulang Nggak mau Nungguin Tinggal pulang Karena Nggak masuk-masuk Mungkin Buat apa sih Gitu Biarin aja Dia nyanyi Ditungguin Siapa Gitu Jadi Kalau Misalkan Jiwanya Dapat Dia sampai Selesai Sampai Betul Ciri khas Kapance Itu jiwa Betulah Dia Itu dia Memang Dia Gitu Tapi Jadi Belajar Tante dulu Jadi Silanya Kamu Coba Apa Namanya Pertama Pertama Baru Pertama Kali Lagu Pance Gitu Terus Kamu Gini 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 Ya Aku kan Nggak punya Masalah Lagunya Dia kan Masalah Semua Lagunya Dia Masalah Semua Ya Tapi Akhirnya Terus Belajar Kebetulan Dulu kan Tante kan Nyanyi Di cafe Jadi Istilahnya Penjiwaan Itu Memang Buat Tante Juga Nomor Satu Jadi Kalau Kita Nyanyi Pake Jiwa Orang Kadang-kadang Dim Gitu Bukan Berarti Cuek Tapi Dia Memang Kita Tarik Jiwanya Jadi Nanti Kamu Juga Harus Begitu Amin Doain Aja Kalau Itu kan Siapa tau kan Dikenal Banyak Orang Orang Suka Ya Siapa tau Juga Bisa nyanti Seperti Papa Atau Mungkin Seperti Tante Mohon Bantuannya Ya Ini Ini Hobi Tadinya Jadi Hobi Gue Rasa Kalau Misalkan Kenapa Kak Seriusin Aja Sekalian Iya Bagus Lah Kan Istilahnya Pak Nyonyo JK Rekord Juga Istilahnya Besar Juga Kan Dengan Kak Pance Jadi Istilahnya Gak 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 Kayak Reunian Lagi Tante sih Ngerasa Banget Makanya Tante Juga Apa Kayaknya Orang Orang JK Rekordnya Udah Bosan Kalian Mbak Tante Jeffrey Bosan Gak 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 Ya gitulah Tante juga Dulu Waktu Istilahnya Mbak Pak Yudi Gak Mau Gak Lama Gak 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 Pengen Punya Rekaman Tersendiri Gitu Kan Ya Bikin Tapi Tetep Ijin Gitu Pamit Dulu Ya udah Bikin Aja Gitu Kan Gak ada masalah Begitu jalan lagi Dengan nyonyok, ah udah asik lagi kan Kita gali-gali lagi deh Semua tuh Lagu-lagu yang belum keluar Banyak masih kan, tante rekamannya Masih banyak Ya mudah-mudahan Ciptaan papamu Masih banyak yang sudah dirilis Tante Dian udah vokalin juga Masih ada contoh vokalnya Oh begitu Bahkan kita masih punya rekaman pas papamu sakit Dia coba Gaitin vokal Waktu terakhir papamu sakit itu Kan sering bingok Tuh, tuit Jadi Ya suaranya memang Udah gak Kurang jelas Cuman Karena Apa ya Untuk penyembuhan dia kan waktu itu Jadi pikirannya yaudah Ayo 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 Biar dia semangat lagi Iya Karena memang dia suka Dia suka yang seperti itu Maksudnya Mama juga kan sering Apa namanya Bukan push Lebih ke semangat Dia juga buat bikin lagu lagi Bikin Kreasi lagi Cuman ya Ya mungkin ada beberapa Satu dia capek Gitu Jadi ya Gak bisa Gak bisa diterusin lagi Kayak gitu Tuhan lebih sayang Tuhan lebih sayang Ya sudah Tapi akhirnya Enak gak nongol Oke lah Mudah-mudahan sukses ya Amin Terima kasih Doanya Kita dukung semua Amin Thank you Ini kayak gitu sih Jadi maksudnya ya Supaya lebih Bisa belajar lagi Bisa buat Bikin karya sendiri Ya kalau Orang hidup itu Kalau mau pintar Harus banyak belajar Ya Kalau kita Merasa pintar Itu jadi Akan jadi orang bodoh Karena dia tidak mau belajar Jadi kita harus Selalu Menganggap diri kita Tetap Banyak kekurangan Supaya pintar Akhirnya Kita terus Kekurangan kita apa ya Kekurangan kita apa ya Terus jadi tambah Tambah pintar kan Ya Benar Benar Thank you Thank you banget Nasihatnya Sayang Terima kasih Udah diterima lagi Disini Nanti Mungkin minggu ini Kalian rilis Di Youtube Ya Nge-cover Oke kita tunggu Pokoknya tunggu Anak Kak Pance nih Anak aku juga Generasi Generasi kedua Di Youtube-nya Suaranya oke Punya Memang berbeda Dengan Kak Pance Tapi Tadi saya sudah denger Oke Yaudah gitu aja ya Tadi requestnya Tante Dian Karena gue yang mulai Gue yang ngakhiri Kayak judul lagu Kok yang memulai Kok yang mengakhiri Oke Sampai disini aja Obrolannya kita bertiga Ya puji Tuhan ya Alhamdulillah Kita bisa ketemu loh Bertiga Nggak di Nggak dijadwal ini ya Paul Ya Tante Cuman ada Planning sendiri-sendiri Tiba-tiba ketemu Ya sudah Memang udah Sudah jalannya Begitu Oke Thank you Tungguin Premiernya Paul Di Youtube-nya JK Oke Oke Bye Cincin yang melingkar indah Di jari manismu itu Pengikat cinta kasihku ini Kau juwita hatiku Tengah Sampai jumpa di video selesai